Intro Anggota Komisi 1 DPR RI Muhaimin Iskandar Himbau masyarakat tidak golput Dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 17 April 2019 mendatang Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi Dalam pelaksanaan pemilu dengan memberikan pendidikan politik Kepada masyarakat pemilih pemula Pendidikan politik berperan penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia Khususnya bagi pemilih pemula Agar dapat lebih mengenal visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Serta calon anggota legislatif yang mewakili daerah pemilihannya Satu suara anak bangsa akan menentukan nasib yang memimpin dan partai Yang akan menjadi kekuatan yang mewarnai Republik Indonesia di masa yang akan datang Sehingga jangan sampai ada satu suara pun dari warga bangsa ini Yang tidak tersalurkan aspirasinya Menurut Muhaimin pemilu merupakan hak politik individu tiap masyarakat Untuk itu Muhaimin berharap pelaksanaan pemilu mendatang dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bersih Muhaimin meminta seluruh masyarakat lebih dewasa agar terhindar dari politik uang Untuk itu Muhaimin mendorong seluruh elemen masyarakat Ikut serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang Kedewasaan berpolitik ini artinya warga memiliki kesadaran pendidikan politik yang tinggi Kesadaran pendidikan politik yang tinggi itu diawali dengan sebanyak mungkin menangkap informasi Sebanyak mungkin belajar tentang kenegaraan dan kebangsaan kita Rohim Nugrahat, TVR Parlemen melaporkan